Dan Alhamdulillah semenjak saya menggunakan racikan bakan kering ini untuk DOE ataupun anakan entok yang usianya 1 hari sampai kepada saat ini sudah 8 hari Untuk masalah kematian itu diangkat 0,0% Karena ini merupakan DOE entok yang saya ambil dari hasil tetasan indukan yang ada di kandang teman-teman Yang mana pada saat saya mengambil dari petarangan itu jumlahnya 10 ekor dan sampai saat ini masih tetap 10 ekor Kemudian apa rahasianya kita akan bongkar disini setelah yang mau lewat ini dulu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali di channel Ruski Bikatera Salah satu channel yang akan selalu berbagi serta menghubungkan tentang ilmu seputar peternakan entok Namun seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini khususnya Semoga teman-teman dan teman-teman selantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya serta dimurahkan dalam segala urusannya Amin ya robbal alamin Untuk meningkat waktu kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini Langsung saja sebagaimana tema kali ini kita akan meracik sebuah pakan yang mana pakan yang akan kita racik adalah dari pakan pabrikan Dengan yang pertama merek Bravo 15 dan kemudian untuk yang kedua merek 152 Nah nanti akan kita masukkan juga atau kita akan campurkan juga nanti vitamin Yang mana vitamin ini sangat menentukan untuk pertumbuhan dari DOE serta kesehatan dari DOE entok kita teman-teman Langsung saja teman-teman kita akan segera meracik-racikan pakan kering untuk DOE yang usianya 1 minggu ke atas teman-teman Kita akan menggunakan yang pertama adalah dari Bravo 15 dan kemudian untuk bahan yang kedua yaitu dari pakan pabrikan juga dari pelet 152 Teman-teman jangan sampai lupa bahwa perbandingan yang paling ideal adalah di angka 3 banding 1 Jadi 3 Bravo 15 nya kemudian 1 untuk pelet 152 nya Untuk selanjutnya kita harus mencampur dan mengaduk hingga benar-benar merata teman-teman Antara Bravo 15 dengan pelet 152 nya Dan kemudian setelah tercampur rata barulah kita kemudian mencampurkan vitamin yang bisa kita beli di toko pakan ternak Ada pun vitamin yang saya gunakan adalah dengan merek Neopro teman-teman Jadi saya tidak gunakan Vitacic tapi saya gunakan Neopro Teman-teman bisa mendapatkan Neopro di toko pakan ternak dengan harga 1 saset cukup Rp 2.000 saja Sebatas informasi tambahan bahwa Neopro sebetulnya langsung bisa kita masukkan atau campurkan melalui minuman daripada anakan entok kita teman-teman Nah kemudian apa alasan saya sehingga saya tidak mau mencampurkan Neopro ini langsung pada minumannya teman-teman Karena teman-teman dan teman-teman Neopro ini berfungsi hanya 4 jam Jadi ketika kita memberikannya pada entok kita melalui minuman Maka dalam jangka waktu 4 jam minuman itu harus habis Dan kalau tidak habis artinya mubadir Dan seandainya anakan entok ini tetap saja memaksa untuk meminumnya Maka fungsi daripada Neopro ini sudah tidak ada sama sekali teman-teman Hanya sebatas apa namanya Sama seperti air minum putih biasa Itulah alasan saya kenapa saya tidak mau mencampurkan Neopro ini pada minumannya Tapi langsung pada makanannya teman-teman Kita akan kasih makan entok-entok yang sudah dewasa dulu ya teman-teman Nah ini makanan yang ada di basko merah ini sudah saya pindahkan ke tempat pakan dari entok-entok kita Gimana menurut teman-teman setelah teman-teman memperhatikan dan melihat setelah langsung kondisi daripada indukan entok saya Apakah ini termasuk dalam kategori indukan entok yang sangat sehat Ini kalau menurut saya teman-teman ya Kalau menurut saya ini indukan entok betul-betul dalam kondisi yang sangat sehat Dan tidak hanya sehat tetapi mereka sangat produktif sekali untuk memproduksi telur teman-teman Baik kita akan segera menuju ke kandang DOE kembali Kita akan kasih makan anakan entok kita Dengan menggunakan racikan pakan kering yang sudah kita buat bersama tadi Yaitu dari pelet 511 kemudian dikombinasi dengan pelet 152 Dan kemudian kita campur dengan Neopro teman-teman Baik kita sudah angkat tempat pakannya Kemudian kita akan tuang racikan pakan kering ini Ya ke dalam tempat pakan dari DOE entok kita teman-teman Dan ini setok sampai malam ya teman-teman Karena jumlahnya hanya 10 ekor Maka ini sudah sangat cukup ya untuk sampai pagi hari Kita akan segera masukkan teman-teman Meskipun sebetulnya anakan entok ini sebetulnya masih dalam keadaan kenyang teman-teman Karena memang baru pagi tadi kita kasih makan dengan sekenyang-kenyangnya Kurang lebih jam 7 pagi tadi teman-teman Tetapi ini memang saya sengaja untuk memberikannya di sore hari untuk persiapan sampai malam Ya jadi ini makanan nanti sampai pagi itu pasti sudah kosong kembali Pasti sudah habis teman-teman Baik teman-teman dan sahabat semua Ternyata DOE ini masih dalam keadaan kenyang dan belum mau makan lagi Tetapi kita sudah tidak salah karena kita sudah mempersiapkan makanan bagi mereka Atau buat mereka untuk makan malam hari teman-teman dan sahabat semua Saya rasa sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini Mudah-mudahan bisa menginspirasi serta bermanfaat Khususnya adalah untuk pemula peternak Akhirnya saya Ruski Pikatra undur diri Mohon maaf atas segala kekurangan Kita akan berjumpa kembali pada video-video Ruski Pikatra selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ternak, salam satu hobi dan salam sukses untuk kita semua Selamat menikmati